Intro Shalom saudara, suka cita bisa berjumpa kembali Dalam ayub 10 ayat yang pertama ayub berkata Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku Dan dalam ayub 7 ayat 16 ia juga berkata Aku jemuh, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya Biarkanlah aku karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja Sebenarnya dikasih oleh Tuhan adalah sangat manusiawi jika kita merasa bosan Namun apakah rasa bosan itu baik dan berguna? Ketika ayub mengatakan aku bosan, aku jemuh Kita dapat mengerti hal ini karena beratnya penderitaan yang ia hadapi Namun pertanyaannya benarkah kehidupan ini membosankan? Kita tentu bisa menilai bahwa kebosanan yang diungkapkan ayub adalah Karena beratnya penderitaan dan tekanan yang ia hadapi Akan tetapi pantas keayub atau kita menyatakan kebosanan akan kehidupan ini kepada Tuhan saudara? Tentu saja sangatlah tidak pantas Tetapi justru disini kita bisa melihat bagaimana Allah begitu sabar dan berlimpah dengan kemurahan Mungkin saja hal ini yang menjadi keadaan kita Tekanan, kesulitan atau krisis yang melanda kita Membuat kita berkeluh kesah, menyesali diri dan merasa bosan Nah pertanyaannya apakah Tuhan yang menjadi penyebab kebosanan kita? Mari kita berhati-hati dalam berpikir dan bertindak Sebab Tuhan bukanlah penyebab kebosanan yang kita alami Kita juga mengerti selanjutnya saudara Ketika ayub berhadapan langsung dengan Tuhan Ia mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan Tuhan bukanlah penyebab dari kebosanannya Dalam ayub 42 ayat 1-6 dikatakan Maka jawab ayub kepada Tuhan Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu Dan tidak ada rencanamu yang gagal Firmanmu siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku Dan yang tidak ku ketahui Firmanmu dengarlah Maka akulah yang akan berfirman Aku akan menanya engkau supaya engkau memberitahu aku Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu Kebenarannya bagi kita saudara Sesungguhnya tidak ada yang membosankan terhadap Tuhan Dan tidak ada yang membosankan kita Dengan kehidupan yang dikaruniakan Tuhan kepada setiap kita Kita menjadi bosan karena kebodohan kita sendiri Kita menjadi bosan karena keegoisan kita sendiri Kita menjadi bosan karena kekerasan hati kita sendiri saudara Ketahuilah bahwa Tuhan ada bagi kita malah untuk membunuh kebosanan kita Tuhan menyediakan segalanya dan melakukan segalanya untuk membuat kita bersuka cita bersama dengan dia Apakah yang Tuhan perbuat agar kita tidak menjadi bosan Yang pertama Tuhan menyediakan bumi dan musim-musim Kejadian 8 ayat 22 berkata Selama bumi masih ada Takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai Dingin dan panas kemarau dan hujan Siang dan malam Perubahan alam dan perbedaan musim membuat kita melihat bahwa Tuhan Kita adalah Tuhan yang penuh warna Kaya dalam hikmat serta perkasa dalam perbuatannya Perubahan situasi dan perbedaan musim kehidupan yang kita jalani Hendak membuat kita sadar serta menyaksikan Tuhan Dan dasyatnya segala rencana dan jalan-jalannya Masmur 8 ayat 3 sampai 9 berkata Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya Kambing, domba dan lembu sapi sekalian juga binatang-binatang di padang Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut Dan apa yang melintasi arus lautan? Ya Tuhan, Tuhan kami Betapa mulianya namamu di seluruh bumi Yang kedua, rahmat yang selalu baru setiap hari Allah adalah kasih dan kasih setianya kekal untuk selama-lamanya Itulah sebabnya ia menyediakan rahmatnya yang selalu baru setiap hari Rahmat yang baru setiap hari Sangat cukup bagi kita untuk menjalani kehidupan hari lepas hari Ratapan 3 ayat 22-23 berkata Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi Besar kesetiaanmu Meskipun kesulitan, tekanan, masalah dan penderitaan datang mengisi hari-hari kehidupan kita Namun Tuhan memahkotai hari-hari kita Dengan segala kebaikannya Masmur 37 ayat 18 pun berkata Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh Dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya Yang ketiga, apa yang Tuhan perbuat agar kita tidak menjadi bosan Yaitu kesetiaannya untuk selalu menyertai kita Tuhan berjanji untuk selalu menyertai Dan sungguh telah terbukti penyertaannya kepada setiap orang yang mengenalnya Dan berlaku setia kepadanya Masmur 91 ayat 14-16 berkata Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya dan memuliakannya Dengan panjang umur akanku kenyangkan dia Dan akanku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku Karena itu saudara, tinggalkanlah kebosanan Bersyukurlah lagi kepada Tuhan Sebab ia baik Bahwasannya untuk selama-lamanya Kasih setianya Carilah Tuhan Pandanglah wajah kemuliaannya Masmur 69 ayat 32 berkata Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati Dan bersuka citalah Kamu yang mencari Allah Biarlah hatimu hidup kembali Haleluya 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 Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini Selamat melanjutkan kehidupan yang berkemenangan bersama Kristus Doa saya buat setiap saudara Tuhan Yesus memberkati Immanuel Ia menyertai kita Senantiasa Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih